Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gue Ilham di channel ini Pada video kali ini gue an sedikit bercerita dan kesan Gue ingin gue memberikan informasi yang penting Dan juga yang gue sebelumnya review handphone ya Vivo S1 Pro Kenapa gue beri handphone baru ya Sebelumnya yang gue pernah pake Oke, Samsung A8 2018 yang sempet gue belikan Waktu itu belinya juga handphone dan rebutannya Kenapa gue beli itu Gue akan kasih alasannya setelah yang satu ini Oke teman-teman semua Alasan gue ganti handphone baru ya Yang Vivo Kenapa Samsung gue yang lama gak pernah dipake lagi Sebelumnya pernah gue pake di review ini Unboxing antivirus yang mengkasih terus kayak versi Android Gue pernah reviewnya pake handphone itu Dan masker Bowie dari Bowie juga gue pernah pake itu Selanjutnya juga main bagus Kenapa gue ganti handphone yang baru Karena handphone gue rusak Rusaknya karena bukan kebanting Bukan ke... Apa ya? Ketidikan atau kena... Samsung A8 2018 itu masih waterproof ya Anti air Tapi masalahnya ini adalah LCD-nya kena teman-teman Itu gue gak tau LCD-nya kena Padahal gue gak jatoh Handphone gak pernah jatoh Gue gak pernah apa namanya Gak pernah tindihan atau Gak pernah... Gak sewajarnya ada gitu Gak pernah kebanting gak pernah apa Tapi LCD-nya itu udah kena gitu Kalau gue liat dari setilah sih Itu LCD-nya kayak kena lembab gitu Kena lembab jadi Ada bagiannya LCD-nya gak bisa gue tekan ya Kalau kata orang-orang sih ketindihan Tapi gue gak merasa Handphone gue itu gak ketindihan Tapi handphone gue itu kayaknya Lembab-lembab gitu masuk ke dalam LCD gitu Lembab Jadi lembabnya itu masuk ke dalam LCD Nah gue bingung nih Kenapa lembab itu masuk ke LCD gitu Padahal kayak gue Waterproof gitu kan Eh water-proof Waterizer kan Bisa dibawa Berenang gitu Tapi gue gak tau kenapa bisa lembab gitu Tapi saya disayangkan ya Mungkin... Jadi gue sedikit cerita lagi ya Mungkin pas gue... Handphone-nya Ustaz gue bawa ke... Pas di server-center Pas di server-center Gue bawa Setelah dicek Memang gak LCD-nya kena Pas ditanya Ganti LCD-nya berapa nih hariannya Dan untuk handphone Samsung A8018 itu adalah Harga LCD-nya adalah 1,7 juta Dan gue agak shock dengernya dan agak kaget ya Ah handphone CD-nya aja 1,7 juta Lebih ngomong gue mikir Oh iya karena LCD-nya gue tuh kayak tipenya tuh tipe Waterproof Jadi... Nah sini tuh berbeda dengan LCD layar yang biasa Kan temen gue sempet ganti LCD tuh Temen gue handphone-nya Samsung A8 Eh Samsung A50 Samsung A50 Dia baru ganti LCD Dan ganti LCD-nya Rp800.000 Nah gue kira harganya gak jauh beda kan Dengan segit Dari HP itu Nah suah Bandingan dengan HP gue Bo Alah temen-temen Harganya 1,7 juta Jadi gue mikir Ya pada gue bener-beneran Mending Biaru lah Jadi Udah gue muter kan Di mall Sekalian Gue nyari Nyari harga Dan gue Coba nih Jual di Airphone Pake aplikasikan Gue Gue beli handphone tuh Tertambah kan di Airphone Jadi gue Coba Dan Dan hal hasil Itu pasti tes Dan segala macemnya Itu harga Harganya itu harga tertinggi Tentangan Gue laku Di 1,450 Kalau gak salah tuh 1,450 Dan itu gue Gue aku kan Dan langsung itu Yaudah lah Langsung jual aja lah Takutnya itu layar Udah mati total Lalu handphone gak bisa dipake Gak bisa dipake lagi Kan Sama aja Ganti LCD Ganti LCD 1,7 Temen-temen Mempunyai handphone Yang sedikit Agak mahal Tipe-tipe P1S Dicat Tepat Itu kan Pasti Kaya kegugaan Samsung kan Tipe-tipenya 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 Sayang banget Kalau misalnya Adisinya rusak Harga handphonenya Sekarang Tengga seberapa Tapi harga seberapa Tengga 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 Sebaik mungkin Dan jangan Sampai rusak Dan itu Harga service Semahal Kalau handphone Handphone Seperti youtube Sampai Handphone X Kalau handphone Cuma Berapa LCD Masih mahal Banget Sangat disayangkan Kalau rusak Jadi Lawatlah barangnya Temen-temen Jadi kalau punya barang-barang Mahal Dirawat Harga Seperti Tengga Bala turun Masih segitu-segitu Oke Itu aja Video dari Gue Untuk review kali ini Semoga bermanfaat Untuk temen-temen semua Review Mohon maaf ya temen-temen Gue salah ini Oke Sekian Untuk Informasi yang gue Sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Untuk temen-temen semua Menonton video ini Dan jangan lupa Jika temen-temen suka Dengan video ini Silahkan like Video ini Dan jika temen-temen suka Dengan channel ini Silahkan temen-temen subscribe Channel ini Karena Jika temen-temen subscribe Channel ini Temen-temen Dengan Secara tidak langsung Berpartisipasi Untuk mendukung channel ini Dan terus Untuk terus Melakukan video Dan memberikan informasi Yang penting Oke Sekian dan terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Duh Duh